Mas Deni, gimana? Ini sekedar pecer atau masuk? Barangnya masuk gak? Ya masuk lah Pak. Kemudian rahasia-rahasis siapa yang berhasilnya ketahui di KPU? Terlalu banyak. Siap untuk menjadi jahsus penglaborator. Tapi saya harus dijaga keselamatan saya dan nyawa saya. Saya minta itu. Dan saya berada di penjara siapa yang akan jama. Jadi kita akan memayakan kelima para penjaraan sasi. Siapa yang akan menjamin hidup saya di dalam sini. Menyambut kejahatan yang dilakukan oleh ketua KPU, kelenggara-kelenggara. Yang dilaksanakan dengan kekerjaan dan kekerasan mensual ini dilakukan di ruang kerja dan di hotel ya. Tidak tahu? Yang pernah ada. Menurutnya ini kan apa kira-kira yang Anda ketahui selama masa bujuk rayu itu. Tentang sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak akhir itu dari mana? Meloloskan papel atau tidak meloloskan papel. Cuma jelaskan. Ya itu dari sistem IT mereka tentunya. Pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Tohir. Dan saya adalah korban Erick Tohir masuk di penjara ini. Itu aja. Kemudian, apakah keterpilihan ini sebagai anggota KPU itu sudah diatur? Ya itu saya tidak paham. Yang jelas, yang saya tahu, keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di backing oleh partai-partai besar. Intinya seperti itu. Dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU. Sebab ketua KPU itu ada yang ditipan partai-partai besar. Saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa saja. Tapi dia pernah menjelaskan kepada saya semua. Terima kasih. Terima kasih.